Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara mengubah atau membatalkan SKP Sudah bersetujuan Atau sudah penilaian D.E. Kinerja BKIN Tahun 2023 Ada pun cara singkatnya Secara umum Bapak Ibu Caranya seperti ini Jika tidak ada menu Batalkan ajuan SKP Pada akun bawahan Atau pegawai masing-masing Login nantinya sebagai atasan atau pimpinan atau kepala Bisa kepala madresa atau kepala sekolahnya Pada menu SKP SKP bawahan Pilih pegawai Klik detail Edit status Kembalikan Jadi draft Ini cara secara umum Jika tidak ada menu Batalkan Pada akun Pegawai masing-masing Biasanya Jika Kepala sekolah Kepala sekolah Atau statusnya sebagai pimpinan Di sini kami contohkan Kami login sebagai kepala madresa Di bagian SKP Detilnya Dengan status Sudah persetujuan Di sini ada Menu Batalkan Ajuan SKP Secara Mandiri Biasanya ini Khusus tadi untuk kepala Atau pimpinan saja Jika akun Pegawai Yang statusnya Bukan pimpinan Biasanya Tidak ada Contoh Seperti ini Tidak ada Menu Ajukan Batalkan Secara Mandiri Jadi Caranya tadi Nanti silakan Berdialog Atau berdiskusi Dengan atasan Atau pimpinannya Minta Turunkan Statusnya Agar Pimpinannya bisa Mengembalikan Kedrap Dengan cara Login Ke akun Kepala Atau pimpinan Masing-masing Ada pun Secara khusus Ini jalan khusus Jika Terjadi Suatu Kesalahan Atau Masalah Ingin Merubah Polomer Ini khusus Jika kesalahannya Pada Polomer Target SKP Yang sudah Dinilai Atasan Atau pimpinan Caranya Harus Melakukan Pembatalan Terlebih dahulu Untuk Penilaian Jadi Sama Loginnya Nanti Sebagai Pimpinan Atau Kepala Silahkan Nanti Berdialog Atau Berdiskusi Dengan Atasannya Untuk Melakukan Pembatalan Penilaian Dengan Mengubah Rating Hasil Kerja Dan Penilaku Kerjanya Menjadi Tanda Srip Artinya Dikembalikan Tidak Jadi Dinilai Baru Lanjut Dengan Cara Nomor Satu Di Atas Ini Tadi Ini Khusus Jika Kesalahannya Pada Poloma Target Iskapi Jika Kesalahannya Cuma Pada Urayan Tonerasi Iskapinya Cukup Nanti Dibatalkan Lewat Nomor Satu Ini Saja Kembalikan Jadi Drab Nanti Silahkan Diubah Sesuai Dengan Kalimat Tonerasi Yang Sebenarnya Coba Kita Praktikan Cara Membatalkannya Supaya Terlihat Gambar Disini Tentunya Kami Login Sebagai Kepala Pimpinan Pola Madrasa Silahkan Nanti Masuk Menu Iskapi Disini Kami Contohkan Mesela Ada Kesalahan Yang Khusus Untuk Merubah Poloma Target Tadi Yang Sudah Dinilai Status Jadi Caranya Nanti Masuk Ke Bagian Penilaian Untuk Melakukan Pembatalan Penilaian Kita Klik Disini Masuk Kepemantauan Dan Evaluasi Silahkan Nanti Dipilih Penguidi Apa Yang Ingin Dirembah Atau Dibatalkan Kami Contohkan Disini Penguidi Tahunan Kita Ambil Ke Penilaian Bawahan Silahkan Nanti Dicari Disini Siapa Bawahannya Yang Ingin Dibatalkan Nilainya Cari Saja Bapak Ibu Jika Sudah Dipilih Bawahnya Tadi Scroll Ke Bagian Bawah Di Bagian Rating Hasil Kinerja Ini Nanti Silahkan Diubah Ini Kan Satus Sudah Kami Nilai Sesuai Ekspektasi Silahkan Nanti Diubah Menjadi Tanda Srip Atau Dibatalkan Nilainya Diklik Saja Seperti Ini Klik Oke Lanjut Ke Bagian Bawah Satu Lagi Ini Sama Tinggal Disesuaikan Tanda Strip Klik Oke Ini Misal Tadi Kesalahannya Ada Pada Polomer Disini Ingin Mengubah Target Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Membatalkannya Jika Kesalahannya Coba Pada Narasi Atau Kalimat Yang Hakanya Atau Indikator Tidak Perlu Dibatalkan Nilainya Langsung Saja Dikembalikan Kedengar Selain ini Bapak Ibu Tinggal Kita Kembalikan Kedengar Supaya Bisa Melakukan Edit Di Akun Bawahan Masing-masing Kita Kembali Lagi Ke SKP Tadi Kita Masuk Ke SKP Bawahan Silahkan Nanti Dicari Tadi Siapa Pegawai Atau Bawahan Yang Dibatalkan Nilainya Tinggal Klik Detil Disini Satusnya Persetujuan Kita Klik Detil Tinggal Di Edit Statusnya Kembalikan Menjadi Dengar Ketengangan Silahkan Disesuaikan Ketengangannya Apa Yang ingin Disesuaikan Diperbaiki Diperbaiki Misal Koreksi Kolom Target Tinggal Klik OK Tinggal OK Otomatis Nanti Bapak Ibu Bawahannya Bisa Melakukan Edit Penyesuaian SKP Kembali Setelah Disesuaikan Kembali SKP Bauahannya Lanjut Melakukan Kirim Seperti Biasa Dan Selanjutnya Kepala Atau Atasannya Langsung Melakukan Persetujuan Sertai Biasa Setelah itu Langsung Menilai Kembali Nilai Ngeting Kenerjanya Dan Nilai Ngeting Pengelaku Kerja Tidak Pengelagi Melakukan Isi Pit Big Jadi Langsung Saja Dinilai Setelah Disetujui Kembali Atasan Pimpinannya Kecuali Ada Melakukan Tambahan NHK Baru Baru Dilakukan Pit Big Sesuai Dengan Tambahan NHK Saja Atau Aksi Rencana Aksinya Yang Baru Ditambahkan Jika Tetap Kita Lagi Melakukan Pit Big Langsung Disesuaikan Saja Dinilai Rating Kenerjanya Ini Saja Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Penjelasan Kami Ada Kekurangan Atau Kesalahannya Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh